Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama Mas Rang dan kali ini Mas Rang nemuin motor yang out of the box teman teman jadi di depan Mas Rang ini ada Yamaha X-Ride Mas Rang juga gak tau nih kenapa jadi kayak begini yang jelas ini bisa terbilang minoritas ya oke Mas Rang langsung undang narasumbernya tapi kita bumper dulu nah teman teman Mas Rang sekarang udah sama Mas Eko Mas Eko sehat sehat banget keliatan banget ya teman teman dari outfit yang Mas Eko pake anak motor banget teman teman anak motor banget dan Mas Eko ini kenapa sih lu punya motor yang ini kan bukan habitat Habitatnya memang tanah habitatnya tanah bisa lu ceritain ya Mas jadi sebetulnya emang dari dulu gue demennya tuh motor-motor yang proper sih baik gitu kan memang dari dulu pake Mio Mio Soul juga yang model-model proper-proper minimalis lah minimalis yang harian dipake masih ganteng ya Mas terus terus sampai suatu ketika X-Ride itu meluncur gue senengnya karena suspensinya Mas belakang? iya baik si suspensi depan belakangnya itu iklannya Yamaha tuh sukses memikat gue waktu itu iklannya tuh bapak-bapak sama ibu-ibu gemuk naik motor polisi tidur tuh soknya main banget beginiannya iya kayak mobil Eropa iya gitu kan gak pernah gue nemuin Yamaha kayak gitu soalnya kan soknya keras-keras mulu tuh Yamaha kan akhirnya gak pincut lah gue tuh beli X-Ride disitu untuk jadi motor harian gitu kan ini gue beliin velg gue beliin soknya gue cet tripain ulang semuanya kebetulan temen juga ada yang usaha tempat tripain kan dan temen emang temen main motor dari dulu dia emang udah passionnya disitu emang gue tau kerjaannya dia dia detailnya gimana gue kasih lah buat nge-repein lo percaya kan dia tuh itu jadilah begini mungkin Mas Rang akan bahas satu persatu kali mas ya boleh mas nah Mas Eko gue pengen ngebahas modifan X-Ride lu nih mas mulai dari kokpit dulu gue biasanya ini kokpit lu gak ada yang lu rubah atau emang ada wishlist sendiri nih mas nantinya enggak sih memang ini kokpit dibiarin tetap standar kayak gini ya karena mencoba mempertahankan originalitasnya aja sih orison look kayak gitu jadi karena kebanyakan X-Ride yang sekarang ada itu kan rata-rata tuh udah dimodifnya modif-modif model semi-semitrail pintu-inturnya yang stangnya udah pada tinggi-tinggi udah baplang padahkan stang semua lah inginnya udah jarang banget X-Ride yang pake apa stang-standar begini iya 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 padahal sebenernya standar buat gue udah enak banget udah cukup kakenya tapi kayak Master Rem apa kemudian Sepion itu gak ada yang pengen lu rubah atau emang ada kedepannya ada wishlist lagi nih mas kalau Master Rem sih sempet pengen ganti sih ini aneh nanti ya syukur-syukur nanti ada rejeki nantilah kita coba ganti pengen rencananya apa mas bisa gendong mas seorang mas Eko nih yang di backgroundnya kerja di media dulu ya mas ya apa sih bisnisnya kalau Master Rem sih rencana antara ngerubah ke Kitako kalau gak RCB atau Nissin itu aja sih tiga itu aja kalau untuk nyampe ke Brembo sih kebagusan untuk motornya tau diri aja dia dia tau kok dompet dompet yang punya nya nah ini apa nih mas tombol apa mas nah kebetulan kan dulu tuh waktu 2013 itu masih seneng pake HID oh baik dan dia disaklar kan kan memang gak ada saklar tadinya kalau yang lama ada ya mas ya yang Mio Mio yang lama itu masih ada X-ray tuh udah gak ada dia jadi buat nyalin HJ-nya dibikin sakral eksternal oh ini gitu aja sih buat HID buat lampu aja tapi sampai sekarang masih fungsi masih fungsi masih nyenesih mantan ini sennya emang disini nih mas ya emang disitu dari originalnya udah gitu ini untuk di bagian cockpit gak ada lagi nih mas mas sekarang akan lanjut ke bagian bodi teman-teman mas Eko aku turun ke bagian bodi nih mas ya ya ini emang warna aslinya merah warna aslinya itu hitam merah hitam merah tapi di STNK hitam merah hitam merah juga terus ini cuma dibalik jadi merah hitam merah hitam karena aksen-aksen ini iya tetep ada hitamnya kan iya tetep ada merah dan hitamnya ini lo kenapa bikin jadi apa ya gue bilang maskulin gini nih mas si X-Rite nih mas bodinya ganteng kan enak dilihat enak banget itu makanya tujuannya sih itu good job banget mas Eko good job ini ceritain dong mas kenapa lo bisa nge-repaint kayak gini dan ini repaint dimana emm waktu itu milih warnanya itu sih simple karena gak mau jauh-jari dari STNK dari STNK apa ya gak ngerubah-rubah lah gitu kan tujuannya akhirnya mencari warna yang kebetulan merah dan udah pasti nyala nyentrik di jalan mantep itu kan nyentrik di jalan konsultasi sama temen eh merah apa nih yang bagus itu kan dia nyaranin pake merahnya Ferrari ini jadi ini tapi ditambahin syralik gold ini nih mas jadi kalo kena matahari jadi kalo pas kecembur matahari atau kita kena flash itu muncul banget kilau-kilau emasnya disitu nah lo nge-chat dimana nih mas gue nge-chat di tempat temen gue di daerah Duren Sawit itu namanya R-Auto Works R-Auto Works itu di Instagram ya mas ya ada tuh disitu temen-temen mas terus ini nge-chat dari kapan lo mas nge-chat ini sebetulnya udah lama dari 2018 sampai sekarang masih awet masih awet masih mengkilap anjingnya gue suka sih mas tanpa poles-poles tapi rencana kedepannya bakal dipoles lagi ini kalo dipoles udah mengkilap lagi mas iya makanya lo kedepannya ada rencana buat itu gak? ada dong pasti pasti ya dan gue ngasih sedikit intermiso nih temen-temen jadi ceritanya mas Eko ini tuh udah bosen sama Nimoto dan rencananya pengen dijual nih ya sama lo nih ya mas ya karena kebiasaan pake Matic yang lebih badannya lebih gede pas pake motor ini lagi jadi ngerasa bantet banget gue gede banget ya gitu iniannya dan sebetulnya sayang sih mau ngejual akhirnya kemarin tuh kita tujuannya sih maksud hati photoshoot lah buat kenang-kenangan gitu kan sebelum dijual eh ternyata setelah difoto malah jadi banyak orang yang liat banyak yang ini-ini segala macem termasuk masrang nih termasuk masrang nih tertarik banget keliatnya tapi lo mungkin pengen jual lebih ke orang-orang yang lo percaya pasti yang bisa ngerawat motor yang bisa ngerawat motor jadi buat temen-temen yang lo yakin bisa ngerawat ini motor langsung DM aja mas Eko tapi mas Eko akan milih-milih juga orangnya jadi belum tentu kalian yang dapet mas Eko aku mau ngomongin behel siap ini ori apa ya? memang repaint ya? original mas dan di repaint dan di repaint tapi warnanya sama warnanya itu aslinya hitam aslinya hitam baik ini jadi silverstone kok lo bisa sih mas maksudnya gue salut banget sama pemilihan warnanya ya merah hitam ketemu silverstone-nya ini ini sebetulnya sih kalau warna warna paduannya jadi silverstone ini bukan idenya gue sih mas idenya temen gue itu memang dia dia memang udah punya daya imajinasi emang untuk kangcet segitu ya jadi dia tau padanannya dengan apa warnanya jadi yang cocok mas gue mau ngomongin bagian headlamp boleh nah di headlamp ini lo pasang tadi lo ngomongin gue nyinggung lampu HID ya berarti ini lampu apa sih HID masih HID sampai sekarang biasanya kan HID itu udah bukan produk tahun 2000 eh sorry bukan produk tahun 2020-an itu mas ya iya HID ini dipasang dari motor baru 2013 2013 sampai detik ini sampai detik ini masih hidup masih nyala sampai video ini tayang temen-temen mas lo masih inget gak masang HID dulu dimana masang HID dulu di Bekasi sini sih deket rumah juga kebetulan emang langganan dari dulu sih dan dia udah terpercaya banget dari dulu jaman dari Kaskus namanya Okidoki Okidoki yang di pinggir kali tuh rumahnya temen-temen iya betul banget jadi sama Mas Ari di situ emang kelotokan tuh mas jadi emang dari dulu sama dia ngerubah keristrikan dan gak pernah ada masalah gak pernah ada masalah ini ya terbukti awet udah sekian tahun dan emang ini konsep lo emang kayak gini aja buat Ibo di ini mas tanpa stripping tanpa stripping polos enak mas ngemolesnya juga gampang ngemolesnya juga gampang apalagi kan gini mas menyinggung anak-anak sekarang yang lagi rame lapis kevlar tuh mas lu gak tertarik gitu mas mungkin temen-temen biar tau nih seorang Mas Eko nih anak motor lama mau gak sih ya diracunin lapis kevlar ceritain mas dibilang pengen sih kalau untuk motor ini kayaknya gak dulu deh gak dulu temen-temen begini aja mas ya begini aja udah enak kok nah Mas gue buat yang terakhir buat body ini Mas ini catan lama motor tua tips perawatan dong Mas buat temen-temen kok sampai bisa awet begini sih kalau bisa awetnya mengkilap karena memang bahan-bahan cat sama furnish yang digunakan pada waktu itu emang bagus bagus ya mas ya ini cat dan furnishnya pake space hacker pada waktu itu ini jadi ini emang space hacker buat base coat sama furnishnya tuh pake space hacker terus apa namanya ini furnishnya itu kalau gak salah dibikin 3 lapis jadi relatif aman kalau kita orang ngedoyan moles itu lebih relatif aman karena kan kekikisnya tuh minim banget kekikisnya lama banget iniannya bener-bener jadi tempat ripen yang murah-murahnya tuh banyak mengkilap segedar mengkilap banyak banget gitu kan cuman awet-awetnya itu nanti disitu tapi lu gak ada perawatan apa-apa nih gak ada Mas kayak apa wax gitu gila cucian pun cuci istim Mas cuci istim lu gak kayak cuci sendiri mas berarti ngomong-ngomong mendingan mahal di awal Mas ya awal-awal tuh mahal di awal temen-temen tapi perawatannya free free maintainer cuman pahitnya adalah ketika mori pen lagi jadi sayang iya jadi kayak bakarnya menes sih iya mau beli bodi lagi juga harganya gak murah termasuk bodi item ini Mas lu ada perawatan khusus gak Mas? gak ada gak ada ya ini semuanya masih orisinil semuanya masih semua orisinil tanpa kayak dressing-dressing gila gokil banget deh mantap cuman mungkin stiker-stiker ini udah pending hilang nih Mas iya dicabut biar polos aja cabut biar polos Mas gua selesai bahas bodi gua mau ngebahas kaki-kaki yuk boleh mas Eko aku mau ngomongin bagian kaki-kaki depan dulu nih Mas iya lu ngebikin setup ini kayak gimana sih Mas? dan kenapa lu percaya setup kayak gini Mas? hmmm kalo pemilihan velg kenapa dari dari awal sih memang udah pakenya rcb sih dari awal dari awal dulu dari motor yang dulu-dulu memang rcb itu udah gua tau kualitasnya gimana gua tau kualitasnya gimana karena dari dulu waktu ya namanya pasti ya kalo orang yang tahun-tahun tua pasti tau sih pasti tau bener ya angkatan pilihan dulu kan tuh gak banyak ya Mas betul banget dan dia dipake dulu di road race itu pasti kan kuat banget sih terjamin terjamin dibalap aja terjamin buat harian mah gli-gli temen-temen kayak gitu nah berarti ini velg lu percaya rcb betul modelnya juga keren modelnya cakep ya Mas cakep banget dan ini masih warna ori Mas? enggak warna orinya putih cuma di repaint jadi gold oh baik goldnya Marsesini disini cakep banget ya agak lu milih doff ya Mas dibanding glossy ya Mas iya lebih eksklusif lebih elegan dia mas kalo untuk bagian disk Mas nah disknya ini tuh punya nya Yamaha Exciter ini ukurannya sama segedenya sama kayak X-Ride cuma dia udah apa sih ini floppingan ya oh Mas sorry gue menyinggung berarti X-Ride itu bawaan disknya udah 220 ya Mas 220 berarti termasuk-shock jadi gak ngerubah-rubah bracket apapun disini nah kalo shock ini ori Mas original emang ada beginiannya? ada begitunya Mas aku nanya dong Mas bedanya shock depan X-Ride nih Mas sama shock-shock Mio yang beredar itu apa sih Mas pasti kan lu pernah nyobain Mio-Mio lama bedanya apa Mas? kalo sama Mio yang pasti ini kan tabungnya dia lebih gede baik tabungnya lebih gede temen-temen tabungnya lebih gede dan dia lebih tinggi oh dia crackle nya lebih tinggi itu perbedaannya temen-temen jadi bisa pasti ini lebih empuk Mas ya pasti lebih empuk ini aneh kaliper? kaliper ini sih pake yang original punyanya R15 oh langsung masuk langsung masuk ini aneh tadinya single piston gitu ya Mas single piston biasa yang punya Mio-Mio itu tapi enak banget nih untuk selang rem nih Mas selang rem ini pake Scarlett sih biasa ini produk tua nih temen-temen nih mas ini bukan Scarlett whitening kan? bukan bukan ini emang Scarlett merk otomotif temen-temen bukan pemutih badan mas lanjut Mas di depan ini pake dilapis nah ini pake dulu beli karena udah velgnya udah sekalian di repaint waktu itu sekalian ganti ban akhirnya pilih ke Michelin Pilot MotoGP Michelin Pilot MotoGP lu kan main motor dalam anis banyak ban yang beredar khususnya Indonesia nih Mas ya kenapa lu percaya Pilot MotoGP? kembangannya bagus rapi banget dan dia profilnya bulet wah itu keren ngedonat ya asik banget meaty banget tapi diantara ban-ban lain Mas seandain kan lu pilih ini gak ada lu pilih ban apa Mas? bat leg bat leg ya langsung ke bat leg temen-temen lompat ya overall lu aman pake ban ini aman aman rekomen temen-temen rekomen maksudnya kan bukan motor kontes Mas iya buat harian motor kejemur kejemurnya bodinya masih awet kayak gini temen-temen yang mending kan kalo di lampu merah diletin orang eh setuju setuju banget setuju Mas kalo di depan gak ada kita pindah ke bagian belakang yuk yuk aku sekarang masuk ke bagian belakang giri dulu nih ya siap ini nyamain behel untuk iya betul biar ada padanan temenan warnanya tapi cakep banget sih gitu ya dan biar temen-temen tau atau Mas Eko tau juga dan ini warna ngetrend lagi Mas di 2020-2021 iya betulnya udah lama banget sih aduh udah lama banget ya berarti kan visioner banget tuh tukang cat lu tuh Mas ya iya lagi rame lagi Mas iya betul nah Mas gue sebelum bahas bagian belakang gue mau bahas bagian sini dulu Mas lu bukan tipikal orang nih yang suka di chrome buat bagian standar kayak gini-gini enggak sih karena mikirnya waktu itu buat pake harian dan sering standarin itu nanti sering ini Mas kemakan kayak gini ini aneh sayang sih kalau di gue mikirnya waktu itu sayang di chrome belum karat-karatnya Mas ya karena emang ketika udah di chrome perawatannya lebih tinggi Mas ya nah Mas Eko ini pemasangan Monel menyatakan umur nih Mas hehehehe umurnya ketauan nih temen-temen kayak gini nih ini sebetulnya gak sengaja ketemu Monel punya jaman Mio dulu ih kok kan kebongar sendiri kan akhirnya kan apa starter kan segala macem semua masih normal kickstarter jarang kepake ya udahlah akhirnya copet kickstarter pasang lagi aja sih Monel kayak gini ya udah Mas aku mau menyinggung CVT nih ya ada rubahan gak nih Mas CVT sih standar semua Mas ting ting standar tapi gak standar-standar banget apa tuh kasih tau dong Mas ke temen-temen hmm rubahannya cuma ada di puli depan aja sih puli depannya tuh pake punya Mio M3 ini tapi standar tapi standar cuman kasarnya kanibal aja dipindahin betul rollernya pun ngikutin Mio M3 betul karena rollernya lebih gede daripada punya Mio betul itu ini untuk bagian filter gak ada apa-apa nih Mas standar semuanya standar nah Mas Lang akan nanya lagi nih Mas ketika Mas Eko ngerawat motor kayak gini motor yang bisa dibilang udah gak mudah lagi nih Mas ya oli mesinnya pake apa sih Mas oli mesin oli mesin sih oli yang standar-standar aja sih Mas masih pake Federal Matic atau gak kayak Yama Loop gitu Mas ya kalo gak pake Yama Loop keluahan dari dealer gua pikir Mas lu tuh fanatik sama merk oli tertentu buat perawatannya motor gak ada gitu yang penting kita rajin ganti oli rajin ganti oli rajin ganti oli kuncinya Mas ya Mas ini mantep nih ini sering ada yang aneh gak temen-temen berhatiin deh kok bisa gak ada settingan ya Mas ini Ohlin ya Mas ini sering jadi pertanyaan orang sih orang nyangkanya ini Ohlin Ohlinsnya punyanya Vario oh iya 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 karena tingginya sama enggak kebetulan ini emang original punyanya X-Ride iya ininya kecil Mas ya betul ya emang dijual diciptakan dijual sama Ohlins memang untuk X-Ride untuk X-Ride nah dan justru banyak punyanya X-Ride yang dipake di Vario dipake di Vario sekarang-sekarang ini nah Mas Eko pertanyaanku adalah gini Mas Eko kan anak lama nih ya pasti nyobain gak cuman Ohlin nih ada YS, SRCB dan lain-lain kenapa lu milih Ohlin Mas? eye catching eye catching merah ketemu kuning tapi kalo dari riding style lu Mas ini suspensi gimana Mas? review nya Mas? nyaman nyaman walaupun gak ada setelan segala macem ribbon nya juga tetep enak kok tetep enak ini ya wah rekomen Mas masih inget gak waktu beli berapa? dulu seinget saya itu 3,3 3,3 harganya tapi sekarang udah gak ada lagi sih udah iya ini barang langka jadi barang langka nih temen-temen Mas ngomongin ini Mas masih sama nih pelet pake rcd iya sama dong depan belakang terus bannya? bannya sama pake Michelin Pilot MotoGP juga cuman ukurannya lebih gede dia 100 per 80 14 oke Mas Rang akan ulang berarti yang depan lu pake 90 per 80 90 per 80 belakang? 100 per 80 100 per 80 itu komposisi yang nyaman buat dia Mas nyaman sih dan profil nya juga diliat disini tuh enak enak banget dan ini masih jauh ya Mas enak banget kayak gitu temen-temen keren Mas untuk di bagian kiri ada lagi gak? di bagian sini gak ada sih aman ya? kita pindah ke kanan ya Mas siap ini bobok dimana nih Mas? ini bukan kenapot bobokan Mas eh maaf bukan bobokan nih? bukan apaan ya? ini kenapot CMS Mas ini CMS? iya ini kenapot CMS gen 1 barengan barengan sih sebetulnya sama punya vario-vario yang gen 1 yang sekarang harganya pada gila-gila gila berarti sorry Mas ya ini aneh vario keluar ini juga keluar gue inget banget dulu karena waktu masih ini baru pertama-tama kali keluar gue ikutan mau ngejual-jualin gitu kan cuman gue gak mikir punya vario itu sampai akan semahal itu harganya sehap pening ini Mas ya mas lo corin dong ke temen-temen Mas dulu waktu beli berapa Mas? kalau punya nya Mio itu dulu harganya 400 ribu 400 ribu yang punya vario itu dulu seinget gue itu kalau gak salah 4 setengah atau 500 ribu oh gitu baru harganya itu sekarang digoreng banget harganya sekarang digoreng banget tapi ini gak segoreng itu harganya tapi pas lagi lo jual nanti lo standarin gak kenal kot deh gak sih standarin aja Mas iya gak temen-temen ngelaku juga ada kok yang nampung ada yang nampung standarin aja jadi untuk di kanan gak ada apa-apa lagi nih Mas? hmm gak sih gitu aja memang dibikinnya simpel aja sih dibikinnya simpel banget dan gue seneng banget looks kayak gini dan apa ya maksud gue mau divan kayak gini long last banget ya Mas ya gak akan mati gak akan mati mungkin kita akan balik lagi ke atas yuk Mas yuk yuk Mas Eko aku kan udah selesai ngebungkus semuanya nih Mas ya mungkin kalau ada yang kurang bisa langsung DM Mas Eko ataupun tanya-tanya di kolom komentar Mas di 2020 2021 ini kan motor lagi naik lagi nih Mas iya rame banget bahkan pengguna mobil tuh main motor juga lu ada closing statement gak sih Mas buat temen-temen anak motor sekarang tentang modifan Mas? kalau buat temen-temen anak motor yang sekarang yang modif-modif sih modif motor tuh boleh aja bebas aja lu mau modif kayak gimana pun tapi lu bikin lah motor yang paling nyaman lu pake intinya nyaman Mas ya nyaman dipake dan enak buat dilihat enak buat dilihat dan gak ngegangguin orang-orang lain lah iya pengguna jalan lain Mas ya banyak banget kan sekarang yang pake knapot-knapot bronk tapi yang suaranya tuh nyakitin di telinga iya bener-bener lu pake knapot racing boleh boleh tapi menurut gua sih ya lu harusnya bisa milik knapot racing yang lebih proper lah bener-bener karena yang punya kuping gak cuma dia Mas kita juga punya kuping nih temen-temen sakit di kuping bener-bener jadi lebih kayak lebih menghargai itu lebih baik ya Mas jadi buat temen-temen sekarang yang modif kalian boleh-boleh aja nih pesen Mas Eko tapi lebih menghargai pengguna jalan lain Mas Eko gua thank you banget nih bisa ngeliput motor lu sama-sama Mas terus Mas Eko ini sesuatu bagi gua apa ya influence juga ya karena anak motor yang jaman dulu masih main motor dan masih piara X-ride dan buat temen-temen yang minat coba deh Mas Eko biar Mas Eko yang nilai sendiri Mas Eko thank you banget sama-sama Mas buat interviewnya temen-temen buat yang nikmatin konten Mas Rang dari awal sampai akhir Mas Rang sama Mas Eko ngucapin thank you banget buat yang pengen nanya langsung tulis di komen bye-bye sub indo by broth3rmax